Halo sahabat religi, saat ini kita sudah berada di live Kementerian Agama, Kementerian Agama, Kementerian Agama, dan telah hadir bersama kita saat ini Bapak Septian Saputra, selaku Ketua Tim Pengadaan dan Pengembangan Kompetensi Birokepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk perkenalan lebih lanjut nih, bisa Pak Septian silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semua sahabat religi yang kami banggakan. Saya Septian Saputra dari Birokepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, dan siang hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan persyaratan dan tata cara Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024. Sahabat religi yang kami hormati dan kami banggakan disini bergabung teman-teman kita semuanya. Kami mengucapkan terima kasih tentu dari teman-teman Biro HDI yang sudah memfasilitasi, yang akan kita berbagi informasi kepada sahabat religi yang tahun ini berminat untuk mendaftar sebagai calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama. Sahabat religi yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tanggal 31 Agustus 2024 yang lalu, Kementerian Agama telah merilis mengumumkan pengumuman pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2024. Kami mengundang sahabat religi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil ini. Dan tentu kami berharap yang terbaik sahabat religi bisa bergabung dengan keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia. Sahabat religi yang kami hormati, sebelum nanti kita masuk ke dalam Q&A, kami akan menyampaikan terlebih dahulu, beberapa hal terkait dengan proses pengadaan di Kementerian Agama ini. Yang pertama, kami ingin menyampaikan rincian alokasi formasi Kementerian Agama, bahwa di tahun 2024 ini Kementerian Agama menjadi kementerian yang mendapatkan alokasi terbesar untuk calon Pegawai Negeri Sipil, yaitu sejumlah 20.772. Kemudian, selanjutnya ada dua jenis penetapan kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan umum, yang selanjutnya adalah kebutuhan khusus. Kebutuhan umum ini adalah dialokasikan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Dan untuk alokasi khusus, kami ada empat alokasi yang diberikan. Yang pertama, khusus untuk putra-putri lulusan terbaik atau cum laude. Nah, untuk lulusan terbaik ini, sahabat religi, persyaratannya adalah minimal sarjana atau S1, tidak termasuk diploma empat. Sekali lagi, hanya minimal jenjang pendidikan sarjana, tidak termasuk diploma empat. Apa itu kebutuhan khusus untuk putra-putri lulusan terbaik? Syaratnya yang pertama, itu adalah berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi A atau unggul dan program studi yang juga terakreditasi A atau unggul. Pada saat kelulusan, nah ini sahabat religi agar bisa diperhatikan bahwa ini adalah pada saat kelulusan. Jadi, yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis di ijazah. Ini perlu diperhatikan, sahabat religi, adalah tanggal yang tertulis di ijazah. Tanggal lulus yang tertulis di ijazah. Kemudian, atau perguruan tinggi luar negeri yang setelah mendapatkan proses penyetaraan. Sahabat religi yang kami hormati, kebutuhan selanjutnya adalah terkait dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas, Kementerian Agama memberikan perhatian kepada para penyandang disabilitas yang memiliki kriteria tertentu untuk juga dapat bergabung di keluarga besar Kementerian Agama. Syarat untuk penyandang disabilitas adalah pelamar berkebutuhan khusus yang mengalami keterbatasan fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Serta disertai dengan video singkat, sahabat religi yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar. Jadi kalau nanti ada sahabat-sahabat religi penyandang disabilitas yang ingin melamar, CPNS di Kementerian Agama tentu harus menyesuaikan tingkat kedisabilitasannya dengan jabatan yang akan dilamar. Selanjutnya kami juga memberikan ruang bagi putra-putri Papua. Nah ini merupakan satu hal yang juga diakomodasi dalam penerimaan CPNS Kementerian Agama ini. Untuk putra-putri Papua ini syaratnya adalah keturunan Papua berdasarkan garis keturunan Bapak dan atau Ibu asli Papua yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku. Bapak-Ibu yang kami hormati, sebagaimana kebijakan pemerintah, Kementerian Agama juga memberikan ruang bagi putra-putri Kalimantan hal ini untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan IKN atau Ibu Kota Nusantara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk di kabupaten atau kota di Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCISN BKN. Nah ini sahabat religi, jadi ada dua jenis kebutuhan. Kebutuhan umum, ini untuk pelamar umum, dan kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus ada empat, yang pertama adalah lulusan terbaik, yang kedua adalah penyandang disabilitas, yang ketiga putra-putri Papua, dan yang keempat putra-putri Kalimantan. Sahabat religi yang kami hormati, selanjutnya kita masuk dalam persyaratan. Dalam persyaratan umum, kami mengundang setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk melamar menjadi CPNS dengan ketentuan, yang pertama, usia paling rendah 18 tahun, dan paling tinggi 35 tahun. Jadi sekali lagi, paling rendah 18 tahun, paling tinggi 35 tahun. Namun, untuk jabatan dosen dengan pendidikan terata tiga, atau bergelar dokter, maka diizinkan usia paling tingginya 40 tahun. Kapan? pada saat melamar. Jadi sahabat religi, bahwa usia itu dihitung pada saat sahabat religi melakukan pelamaran, atau pendaftaran, melalui portal SSCASN BKN. Selanjutnya, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara, dua tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, sebagai P3K, prajuri TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Tidak berketudukan sebagai calon PNS, PNS, prajuri TNI, atau anggota Polri, tidak menjadi anggota atau pengurus daripada partai politik, atau terlibat politik praktis. Jadi ini syarat-syarat yang sahabat religi harus perhatikan betul, sebelum melakukan pelamaran terhadap CPNS di Kementerian Agama. Sahabat religi yang kami hormati, selain itu memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah ini yang paling banyak ditanyakan oleh sahabat-sahabat religi sekalian, apakah pendidikan A bisa untuk mengisi formasi A, apakah kualifikasi pendidikan B bisa mengisi formasi B, nanti kami akan jelaskan setelah ini. Kemudian, bagi lurusan luar negeri, tentu memiliki surat keputusan penyetaraan. Sahabat religi, tahun ini, sebagaimana kemudian kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Menteri, bahwa lulusan Ma'ad Ali, atau pondok pesantren, ini memiliki ruang yang cukup besar, bahkan di atas 25%, untuk bisa mengikuti seleksi CPNS ini. Ini salah satu kebijakan Gus Menteri yang patut kita apresiasi, memberikan ruang yang besar kepada lulusan pondok pesantren. Selanjutnya, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rahani, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk ibu kota Nusantara, atau negara lain yang ditentukan oleh Kementerian Agama. Inilah kenapa sahabat religi diminta untuk membuat surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, atau negara yang ditunjuk oleh pemerintah. Bersedia mengabdi di Kementerian Agama, dan tidak akan mengajukan pindah antar unit kerja di lingkungan Kementerian Agama, maupun pindah instansi dengan alasan apapun. Jadi, dengan alasan apapun, sekurang-kurangnya 10 tahun sejak diangkat menjadi PNS. Jadi, sahabat religi ini perlu berkonsultasi khusus dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan istri, dengan suami, agar kemudian ketika sudah diangkat menjadi PNS, itu tidak bisa mengajukan mutasi selama 10 tahun. Jadi, ini merupakan satu hal yang penting kami ingin sampaikan, karena tentu sahabat religi punya pertimbangan, memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk mendaftar sebagai CPNS. Karena selama 10 tahun, sahabat religi, dengan alasan apapun, baik ikut suami, baik mendampingi orang tua, atau alasan apapun, itu tidak bisa diizinkan. Sahabat religi selanjutnya tidak berstatus sebagai peserta yang lulus seleksi calon ASN di tahun yang lalu atau dalam proses pengusulan NIP. Nah, sahabat religi ini juga banyak, sering kali dipertanyakan, P3K yang melamar wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang, serta usia pelamar masih sesuai dengan persyaratan yang tadi disampaikan, usia minimal 18, maksimal 35 tahun. Untuk yang bergelar S3 dan melamar jabatan dosen, itu maksimal 40 tahun. Selanjutnya, pelamar hanya dapat memilih satu jenis pengadaan ASN, yaitu PNS atau P3K pada satu instansi, satu jabatan, dan satu periode tahun anggaran. Nah, ini kita tahu, sahabat religi, banyak pertanyaan masuk ke kami, apakah mereka yang sudah masuk database tenaga non-ASN, mereka yang sudah terdaftar atau bekerja di instansi pemerintah, apakah bisa mendaftar menjadi CPNS? Jawabannya bisa. Namun, dalam satu tahun anggaran yang sama, sahabat religi tidak bisa mendaftar ketika nanti dibuka seleksi untuk P3K. Kenapa? Karena ketentuan dalam peraturan Menteri PAN nomor 6 tahun 2024 dan keputusan Menteri PAN menyebutkan sebagaimana kami sampaikan. Artinya, sahabat religi tadi, khusus bagi yang P3K, maka wajib masa kerjanya minimal satu tahun dan mendapatkan izin. Lalu, ketika kemudian untuk yang sudah terdata di database, tenaga honorer, di BKN, dan seterusnya, maka pada satu tahun anggaran yang sama tidak bisa melamar sebagai P3K. Artinya, kalau sahabat religi memilih untuk mendaftar menjadi CPNS, khususnya bagi mereka yang terdaftar di tenaga non-ASN, maka pilihannya mengikuti CPNS atau mengikuti P3K. Pertanyaan selanjutnya, kapan P3K akan dilaksanakan? Kami masih menunggu keputusan dari Kementerian PAN dan RB serta Badan Pegawai Negara. Yang terakhir, memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Kementerian Agama. Sahabat religi yang kami hormati itu adalah persyaratan umum yang sahabat religi harus perhatikan betul, dibaca dengan teliti dan seksama. Karena pendaftaran kita masih sampai dengan tanggal 14 September. Artinya, masih cukup waktu, sahabat religi, untuk mempertimbangkan satu dan lain halnya. Yang kedua adalah persyaratan khusus. Persyaratan khusus hanya pada jabatan-jabatan tertentu. Misalkan pada jabatan pentasih Musaf Al-Quran, wajib memiliki syahada hafal Al-Quran 30 juz dari lembaga pendidikan keagamaan atau lembaga yang berwenang. Jabatan pengembang tafsir Al-Quran wajib memiliki syahada hafal Al-Quran 10 juz dari lembaga pendidikan keagamaan atau lembaga yang berwenang. Selanjutnya, jabatan penghulu. Jabatan penghulu wajib beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki. Ini sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Agama tentang penghulu. Kemudian, jabatan penyuluh agama wajib beragama sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar. Jadi, kalau Anda sahabat religi beragama Islam dan ingin melamar menjadi penyuluh, maka wajib melamar menjadi penyuluh agama Islam. Dan seterusnya, untuk penyuluh agama Kristen, beragama Kristen, penyuluh agama Katolik, beragama Katolik, penyuluh Hindu, beragama Hindu, penyuluh agama Buddha, beragama Buddha, penyuluh agama Konghucu, beragama Konghucu. Jadi, harus sesuai dengan agama dan formasinya. Yang terakhir adalah jabatan pengawas jaminan produk halal, wajib beragama Islam. Nah, kami menemukan pertanyaan, apakah guru harus memiliki sertifikat pendidik? Nah, sahabat religi, ketika tidak ada dalam persyaratan khusus, maka itu tidak ditentukan. Artinya, untuk jabatan guru, tidak disyaratkan sudah memiliki sertifikat pendidik. Fresh graduate, silakan untuk melamar di Kementerian Agama. Tentu sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Sahabat religi, selanjutnya, tata cara pendaftaran dan dokumen persyaratan, mesti yang paling banyak dicari adalah soal materai. Nah, ini materai ini menjadi yang paling dicari, belakangan hari ini. Tapi nanti kita jelaskan, nanti kita akan sampai di soal materai tadi. Sahabat religi, tata cara pendaftaran dan dokumen persyaratan, kami ingin menjelaskan. Yang pertama, pelamar wajib membuat akun melalui laman SSCASN.bkn.go.id. Caranya, tentu sahabat religi bisa melihat di Instagram atau media sosial di Kementerian Agama, ada tata cara untuk pembuatan akun SSCASN. Yang pertama, mengisi nomor induk kependudukan, NIK, sesuai dengan kartu tanda penduduk. Jadi, mohon menggunakan NIK yang dimiliki oleh sahabat religi. Jangan pernah mencoba untuk membuat kecurangan, karena tentu dalam konteks ini, panitia akan berhak untuk menggugurkan. Atau NIK, kepala keluarga yang tercantum di kata pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala, apabila sahabat religi mengalami kendala bisa menghubungi atau melaporkan kepada kantor, dinas, kependudukan, atau catatan sipil setempat tempat sahabat religi tinggal. Mengisi data identitas sesuai dengan KTP maupun ijazah pada kolom. Mengunggah sken KTP, surat keterangan kependudukan yang sah sesuai ketentuan, dan melakukan suafoto. Memastikan seluruh data telah dimasukkan sudah lengkap dan benar, serta suafoto jelas. Jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya. Yang terakhir, setelah sahabat religi memastikan datanya benar, maka sahabat religi dapat mencetak kartu akun informasi SSCASN. Selanjutnya, maka sahabat religi setelah membuat akun, proses selanjutnya adalah melakukan proses pelamaran. Bagaimana proses pelamaran dilakukan? Pelamaran dilakukan dengan sahabat religi bisa login dengan menggunakan nick dan password yang dipilih pada laman SSCASN BKN. Kemudian melengkapi data diri, kemudian maka pelama wajib memilih jenis. Jadi sahabat religi memilih apakah jenis tadi kebutuhan umum atau kebutuhan khusus. Kebutuhan khususnya apakah kemudian penyandang disabilitas, putra-putri Papua, putra-putri Kalimantan, atau putra-putri lulusan terbaik. Jadi sahabat religi bisa memilih jenis formasi yang akan dipilih. Di mana sahabat religi bisa melihat di pengumuman formasi Kementerian Agama. Kemudian selanjutnya, sahabat religi bisa memilih dan memilih Kementerian Agama. Jadi ada pilihan instansi Kementerian Agama dilanjutkan dengan memilih jenis penetapan kebutuhan formasinya, kemudian lokasi formasi, lokasi tes. Sahabat religi nanti bisa memilih lokasi tes. Misalkan sahabat religi melamar di Satuan Kerja Pusat di Jakarta, tapi sahabat religi tinggal di salah satu wilayah di Sumatera, misalkan di Sumatera Utara, maka sahabat religi bisa melaksanakan ujian dari tempatnya. Ini merupakan satu hal memudahkan sahabat religi dalam mengakses pelamaran atau mengakses pelaksanaan seleksi ini. Kemudian mengunggah persyaratan. Nah ini, ini penting dikami sampaikan terkait dengan mengunggahan syaratan. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal. Jadi, jangan dicoba-coba yang pakaiannya tidak formal ya. Jadi, menggunakan pakaian yang formal. Pakaian yang formal dengan latar belakang warna merah. Jadi, kami ingin sampaikan juga beberapa waktu yang lalu ketika kami seleksi, bahwa ketika mendaftar sahabat religi sesungguhnya sudah masuk dalam proses seleksi. Jadi, ketika sebuah persyaratan itu tidak terpenuhi, maka konsekuensinya sahabat religi tidak bisa melanjutkan proses selanjutnya. Ketika di sini disampaikan menggunakan latar belakang warna merah gitu ya, maka jangan dicoba untuk latar belakang warna non-merah gitu ya. Karena ini akan menjadi pertimbangan atau persyaratan yang wajib dipenuhi oleh sahabat religi. Artu tanda penduduk, surat keterangan asli ya, yang telah melawan perekaman pendudukan. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam, atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia, yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai, sekali lagi ya, yang dibubuhi materai, sebagaimana tercantum dalam melampiran pengumuman. Saya lihat, baca di medsos Kementerian Agama, ada yang menanyakan lamarannya, bentuknya seperti apa gitu ya, padahal panitia sudah melampirkan. Jadi, kami mohon sahabat religi bisa dengan teliti dan cermat gitu ya, dalam membaca pengumuman kami. Surat lamaran ditulis dengan tangan, dengan tinta hitam gitu ya, jadi sahabat religi bisa menulis dengan tangan surat lamaran sebagaimana format terlampir dalam pengumuman, atau diketik menggunakan komputer. Gitu ya, yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Artinya, sahabat religi punya dua pilihan, boleh ditulis dengan tangan, dengan syarat tintanya rus hitam, dan juga boleh diketik dengan menggunakan komputer. Ijazah asli, sesuai dengan persyaratan, nah, sahabat religi nanti, jangan terjebak dengan gelar. Misalkan saya ingin beritahu, ada, kita tahu ada gelar SH, Sarjana Hukum. Padahal, dalam Sarjana Hukum itu, kalau kemudian di-breakdown, maka terdiri dari berbagai macam program studi. Contoh, hukum pidana Islam, hukum, ilmu hukum, hukum ekonomi syariah, hukum peradilan, hukum tata negara, dan seterusnya, yang kemudian gelarnya adalah SH. Tapi, sahabat religi, silakan dibaca kembali, bahwa ijazah asli sesuai dengan persyaratan, apa yang dipersyaratkan adalah program studinya. Jadi, kalau sahabat religi lihat, dalam ijazahnya, gitu ya, biasanya tertulis, berhak menyandang gelar Sarjana Hukum, dengan dibawahnya, misalkan, program studi ilmu hukum. Nah, program studi itulah yang menjadi patokan sahabat religi, untuk melakukan pendaftaran. Jadi, di pengumuman kami, di kualifikasi pendidikan, semuanya adalah program-program studi. Jadi, sekali lagi, jangan terjebak dengan gelar. Begitu juga dengan, misalkan, Sarjana Ekonomi. Sarjana Ekonomi ini adalah gelar. Sementara, yang dipersyaratkan bukan gelar. Yang dipersyaratkan adalah program-program studi. Misalkan, Sarjana Ekonomi itu program studinya ada, misalkan, ilmu pembangunan, ilmu ekonomi, ekonomi Islam, kemudian, ekonomi syariah, dan seterusnya. Maka, yang sahabat religi harus lihat sekali lagi adalah, program studinya. Transkrip nilai, sesuai dengan ketentuan persyaratan, surat pernyataan, yang sudah ditandatangani, dan dibubuhi matrai, sebagaimana tercantum. Nah, sahabat religi mungkin bertanya, kenapa kemudian munculnya, surat pernyataan lima poin. Gitu ya. Sesungguhnya, ini adalah upaya Kementerian Agama untuk lebih memudahkan sahabat religi. Jadi, kalau ada sahabat religi yang tahun lalu, mengikuti proses seleksi, itu ada beberapa surat pernyataan yang menggunakan matrai. Kalau kami tidak salah, enam surat pernyataan. Artinya, kalau harga matrainya 60 ribu, ini lagi-lagi matrai lagi ya, harga matrainya 60 ribu, maka sahabat religi harus mengeluarkan 60 ribu. Sedangkan, kalau tahun ini, kami merangkum hanya ada penggunaan tiga matrai. Satu, matrai untuk surat lamaran, dan yang kedua, matrai untuk surat pernyataan. Jadi, sahabat religi hanya membutuhkan tiga matrai. Pertanyaan selanjutnya, matrai atau i-materai? Nah, ini, alhamdulillah, untuk matrai, sebagaimana pengumuman yang disampaikan oleh BKN tadi malam ya, tadi malam pukul 20, menyampaikan bahwa dapat menggunakan matrai konvensional, atau matrai yang i-materai. Jadi, sahabat religi ini bukan pilihan dan memudahkan, dan untuk tahun ini, matrai yang digunakan untuk melamar di Kementerian Agama hanya menggunakan tiga matrai. Artinya, kita menghemat setengahnya, kira-kira seperti itu. Agar tidak memberatkan sahabat religi. Bukti sertifikat akreditasi, perguruan tinggi, gitu ya, dan atau program studi yang terakreditasi, atau bukti izin operasional bagi pelamar yang berasal dari Ma'ad Ali. Dokumen lainnya yang ditentukan sesuai dengan persyaratan khusus pada jabatan yang dilamar. Untuk putra-putri terbaik, sahabat religi yang memilih jenis formasi khusus untuk putra-putri terbaik, maka wajib melampirkan bukti sertifikasi akreditasi perguruan tingginya, terakreditasi A atau unggul, dan juga program studinya terakreditasi A atau unggul pada saat kelulusan. Bagi pelamar penyandang disabilitas, tentu melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit, pemerintah, atau puskesmas yang menerangkan jenis atau derajat kedisabilitasannya. Bagi putra-putri Papua, ditambah dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku. Selanjutnya, pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca. Jadi, dokumennya banyak di-scan. Ketika kemudian belum dapat terbaca dengan baik, sahabat religi memiliki peluang untuk mengunggah ulang. Jadi, sebelum dilakukan submit melamar, maka sahabat religi bisa membaca kembali jadwal-jadwal ataupun persyaratan-persyaratan yang tertera dalam pengumuman. Setelah selesai semua, sahabat religi merasa yakin, kemudian semua dokumen sudah sesuai dengan ketentuan, maka sahabat religi bisa melakukan proses submit di SSCISN BKN. Selanjutnya, nanti tentu panitia akan melakukan verifikasi terhadap dokumen sahabat religi. Kemudian, jadwal pelaksanaan seleksi sahabat religi untuk Kementerian Agama, pendaftaran yang dimulai tanggal 1 September yang lalu, dan kita akan berakhir pada 14 September 2024, pukul 23.59 WIB. Jadi, sahabat religi silakan dipersiapkan dengan baik, dokumen-dokumen yang diperlukan, jika diperlukan dokumennya bisa disusun terlebih dahulu sebelum diunggah. Ketelitian, kecermatan sahabat religi sangat menentukan dalam proses administrasi ini. Kemudian, selanjutnya, sahabat religi, kami perlu sampaikan, tahapan sistem dan bobot penilaian seleksi. Ini menjadi pertimbangan sahabat religi ketika kemudian mendaftar di Kementerian Agama. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang tadi kami jelaskan. Kemudian, seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar ini menggunakan CAT BKN. Dengan nilai ambang batas, masing-masing ada di dalam pengumuman. Untuk putra-putri, apa, untuk kebutuhan umum, kebutuhan khusus putra-putri Kalimantan, maka nilai ambang batasnya untuk tes wawasan kebangsaan 65, tes intelijensia umum 80, dan tes karakteristik pribadi 166. Khusus untuk putra-putri lulusan terbaik, nilai kumulatif SKD paling rendah 311. Jadi, kalau tadi, masing-masing jenis tes, kalau ini adalah nilai kumulatif. Dan nilai tes intelijensia umumnya minimal paling rendah 85. Kemudian, untuk penyandang disabilitas, nilai kumulatif SKD paling rendah 286, dan nilai tes intelijensia umum minimal 60. Pelamar CPNS yang kemudian dapat memilih, nah ini yang baru di pengadaan tahun 2024 ini, sahabat religi yang pernah mengikuti seleksi tahun 2023, itu dapat memilih apakah mengikuti SKD lagi, atau menggunakan nilai di tahun 2023. Jadi, sahabat religi nanti di SSCSN itu ada pilihan. Kalau sahabat religi merasa nilai di 2023 itu sudah tinggi, dan memenuhi standar tertentu, maka sahabat religi dapat tidak mengikuti SKD lagi. Tapi kalau sahabat religi mengikuti SKD 2024, maka nilai yang digunakan adalah nilai yang di tahun 2024. Sahabat religi yang kami hormati, selanjutnya peserta yang dinyatakan lulus, maka akan mengikuti seleksi kompetensi bidang. Seleksi kompetensi bidang ini adalah tiga kali dari formasinya. Misalkan ada kebutuhan dosen, dua orang, atau formasi dosen dua orang, maka akan diambil enam orang untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang. Seleksi kompetensi bidang di Kementerian Agama dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah CAT BKN untuk mengukur kemampuan teknis jabatan dengan bobot 50%, kemudian praktik kerja, dan sikap kerja berspektif moderasi beragama. Karena kita tahu sebagaimana peraturan presiden nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan implementasi moderasi beragama. Dengan bobot 40%, dan yang terakhir wawancara wawasan moderasi beragama dengan bobot 10%. Sahabat religi, perhitungan hasil akhir adalah 40% nilai SKD ditambah 60% nilai SKB. Yang terbaik, maka diberikan kesempatan untuk bergabung dengan keluarga besar Kementerian Agama. Lokasi pelaksanaan seleksi untuk SKD, sahabat religi bisa memilih. Untuk SKB, sahabat religi akan melaksanakan di masing-masing satuan kerja yang sahabat religi pilih. Sahabat religi, yang terakhir kami ingin sampaikan sebelum nanti kita membahas soal Q&A adalah soal ketentuan lain-lain. Ini penting dan ini menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan daripada pelaksanaan proses pengadaan seleksi CPNS Kementerian Agama. Pertama, pelamar wajib membaca dengan cermat pengumuman. Memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang telah kami sampaikan. Sahabat religi, kelalaian dalam membaca pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar. Ini sekali lagi kami ingin jelaskan agar sahabat religi membaca dengan teliti, dengan hati-hati, dengan cermat pengumuman yang disampaikan agar tentunya sahabat religi dapat lulus dalam seleksi administrasi. Selanjutnya, apabila pelamar diketahui melamar lebih dari satu instansi atau jenis pengadaan, PNS dan P3K, dan satu jenis jabatan dalam satu periode tahun anggaran yang sama, maka akan dilakukan penguguran ketika menggunakan NIC yang sama. Jadi, sekali lagi kami sampaikan sahabat religi agar dengan cermat dan teliti serta hati-hati dalam proses pendaftaran. Sahabat religi, apabila pelamar tidak hadir dan atau tidak mengikuti tahapan seleksi, maka dianggap gugur, apabila pelamar memberikan keterangan yang tidak benar, palsu, menyalai ketentuan, maka panitia berhak untuk menggugurkan. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir, dan atau sudah mendapatkan NIC kemudian mengundurkan diri, maka kepada yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sahabat religi, kami ingin sampaikan bahwa dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya sama sekali. Kelulusan sahabat religi merupakan hasil kerja keras sahabat religi sendiri. Dan jika ada pihak, sekali lagi, jika ada pihak yang menjanjikan bisa meluluskan sahabat religi dan seterusnya, kami pastikan hal tersebut adalah tindak penipuan. Sahabat religi, keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat yang kegugat. Dan yang terakhir, sahabat religi bisa mengakses informasi melalui laman resmi dan media sosial resmi Kementerian Agama di Kemenak.co.id, CISN Kemenak.co.id, di Instagram kemenak, at kemenak underscore ri, atau at CISN Kemenak, atau di X, at kemenak underscore ri, atau dapat di helpdesk SISN BKN. Sahabat religi yang kami hormati, di sini kami juga akan menyampaikan ya, ada lembar pelamaran, mungkin bisa dilihat ya, sahabat religi ya. Di sini bisa kelihatan, ini juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami. Ini surat lamaran, gitu ya. Ini surat lamaran. Jadi sahabat religi harus jelas sekali di sini, kami ingin sampaikan bahwa di surat lamaran, ini tertuju kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Artinya kalau sahabat religi nanti memilih di Kanwil Agama Jawa Barat, Kanwil Agama di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan misalkan, kepadanya ini harus kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Kenapa? Karena Kementerian Agama, PPK-nya adalah Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi di halaman yang paling atas ini, sahabat religi bisa lihat, kepada yang terhormat, Menteri Agama Republik Indonesia. Selanjutnya, sahabat religi bisa mengisi biodatanya, nama, tempat tanggal lahir, agama, keluarga negaraan, pendidikan terakhir, alamat, nomor telpon atau handphone yang dapat dihubungi. Jadi yang dapat dihubungi. Kemudian selanjutnya, mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti calon Pekuaya Inggris Sipil Kementerian Agama tahun anggaran 2024 dengan jenis ketenagaan. Nah, jenis ketenagaan di sini adalah jenis ketenagaan yang dipilih oleh sahabat religi. Misalkan, memilih sebagai pranata komputer ahli pertama, gitu ya, sesuai dengan formasi yang kita umumkan, ada di pengumuman kita. Pranata komputer ahli pertama. Nah, kemudian, di mana, nah, sahabat religi bisa sebutkan. Misalkan di formasi itu, nanti kami sampaikan, ada di halaman formasinya. Jadi, jenis ketenaganya, pranata komputer ahli pertama, misal, pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Nah, itu di formasinya ada. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan sesuai dengan syarat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sahabat religi ada pertanyaan. Syaratnya kayaknya lebih dari ini, Pak. Terus, boleh nggak ditambahkan? Sahabat religi agar mengikuti format surat lamaran yang telah diumumkan. Khusus untuk poin 5, surat izin persetujuan RPPK ini khusus bagi P3K. Selanjutnya, seluruh dokumen persyaratan tersebut telah diunggah dan seterusnya. Dan selanjutnya, sahabat religi bisa membubuhkan materai dan ditanda tangani. Jangan lupa diberikan tanggal dan bulan. Tanggal dan bulannya adalah rentang waktu pengumuman pendaftaran, yaitu tanggal 31 Agustus sampai dengan 14 September 2024. Ada lagi pertanyaan, Pak, boleh nggak kalau misalkan tanda tangannya itu tidak di atas materai gitu ya? Jadi, sahabat religi, setelah dibubuhi materai, maka sahabat religi menanda tangani dengan mengenai pada materai tersebut. Karena penggunaan materai konvensional tentu tidak boleh dengan menggunakan materai yang berulang. Ya, ini banyak kami temui di seleksi-seleksi sebelumnya. Jadi, ada penggunaan materai yang berulang-ulang. Jadi, sahabat religi mohon kalau materai-nya berulang, maka panitia tentu akan menggugurkan sahabat religi. Selanjutnya, ada surat pernyataan. Nah, ini ada surat pernyataan. Sahabat religi bisa dilihat. Itu ya, surat pernyataan. Yang pertama, ini adalah yang bertanda tangan di bawah ini telah mendapatkan izin. Ini adalah data atau biodata sahabat religi. Selanjutnya, telah mendapatkan izin baik dari suami. Ini adalah pilihan. Suami, istri, orang tua, atau wali. Jadi, bisa dipilih salah satu yang lainnya bisa dicoret oleh sahabat religi. Dengan ini, menyatakan dengan sesungguhnya. Nah, ini hati-hati ya, sahabat religi ya. Kalau kemudian ada poin yang tidak bisa dipenuhi oleh sahabat religi agar tidak melanjutkan. Seperti itu. Karena ini ada delapan poin. Dan yang terakhir, sahabat religi, ini ada dua kali materai. Gitu ya. Boleh nggak, Pak? Kalau pakai imaterai dua-duanya? Boleh. Boleh nggak, Pak? Kalau pakai imaterainya satu, satunya konvensional. Saya nggak tahu bisa apa nggak. Gitu ya. Terus, boleh nggak kalau pakai konvensional dua-duanya? Boleh. Gitu ya. Sama, ini dicoret salah satu. Kemudian nama pelamar, materai ditempel, dan ditandatangani. Tandatangannya harus mengenai materai yang ada. Sahabat religi, barangkali itu yang kami sampaikan untuk persyaratan dan seterusnya. Selanjutnya kita akan masuk Q&A gitu ya. Kami akan membacakan ya. Atau ada yang mau bantu membacain? Iya. Gitu ya. Ini boleh-boleh. Ini ada dokumen yang kemarin kami dapatkan dari media sosial Kementerian Agama yang sudah dirangkum gitu ya. Nanti bisa dibacakan. Nanti kami akan jawab. Silahkan. Siapa? Langsung yang dari live dulu ya, Pak. Oh, dari live dulu? Iya, boleh, boleh, boleh. Ya, kita salahkan dulu yang dari live ya. Ya, sahabat religi ada pertanyaan yang mewakili pertanyaan banyak pihak juga ini, Pak. Iya, iya, iya. Oke, saya baca. Ini dari Marwiyah Siti dan juga MM ya. Tadi sudah dijelaskan juga untuk poin di surat lamaran. Nah, tapi ini diperjelas lagi, Pak. Apakah yang poin kelima itu kalau tidak menjadi anggota P3K perlu diganti jadi surat akreditasi kampus atau tidak? Tidak perlu. Dikosongkan saja. Dikosongkan saja. Itu di dalam keterangannya, di bawah, sahabat religi bisa dilihat, itu adalah khusus bagi pelamar CPNS yang berasal dari P3K. Titik. Hapus jika pelamar bukan berasal dari P3K. Jadi tadi pertanyaan dari sahabat kita. Jadi jika itu sahabat bukan berasal dari P3K, maka poin nomor lima bukan diganti, tapi dihapus. Gitu ya, sebagaimana di ketentuan di surat lamaran. Ini paling bawah nih. Ada ya, sahabat religi. Khusus bagi pelamar CPNS yang berasal dari P3K. Hapus jika pelamar bukan berasal dari P3K. Jadi bukan diganti, tapi dihapus. Gitu ya. Gitu sahabat religi mudah-mudahan jelas. Selanjutnya, apalagi pertanyaannya yang dari live. Terima kasih cukup jelas ya, sahabat religi. Ini ada pertanyaan juga mewakili teman-teman disabilitas ya Pak ya. Oke, silahkan. Untuk disabilitasnya ini apakah boleh disabilitas mental atau terbatas fisik saja? Karena di pengumuman fisik ya. Baik. Sahabat religi, khususnya untuk sahabat-sahabat yang disabilitas, penyandang disabilitas, sekali lagi kami sampaikan bahwa Kementerian Agama memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat penyandang disabilitas untuk dapat bergabung sebagai CPNS di Kementerian Agama. Tentu ada persyaratan. Pertanyaannya adalah apakah dapat dipenuhi dengan disabilitas seperti yang tadi disampaikan. Sahabat religi, dalam pengumuman kami sampaikan bahwa syaratnya itu adalah ada surat keterangan dari rumah sakit. atau dokter yang menjelaskan tingkat kedisabilitasannya. Apakah kemudian linier atau tidak dengan jabatan yang akan sahabat religi lamar? Nah, ini menjadi satu patokan. Jadi, kalau pertanyaannya, apakah kami bisa melamar jabatan tertentu? Maka yang dapat menjawab itu adalah dari rumah sakit atau dokter. Atau dokter gitu ya, dokter rumah sakit. Apakah sahabat religi, misal, kami ingin berikan contoh dengan keterbatasan tertentu, sahabat religi misalkan melamar di satu jabatan tertentu yang membutuhkan tingkat, apa, tingkat gerak yang tinggi, misalkan seperti itu. Nah, tentu ini kan menjadi pertimbangan. Jadi, sahabat religi bisa berkonsultasi gitu ya, kepada dokter di rumah sakit gitu ya, untuk menyatakan apakah bisa mengikuti atau tidak bisa mengikuti. Itu satu. Yang kedua, sahabat religi juga diminta untuk mengirimkan video kegiatan sehari-hari gitu ya. Ini menjadi pertimbangan kepada panitia untuk sahabat religi, khususnya penyenang disabilitas untuk mengikuti. Jadi, dua hal ini yang menjadi jawaban dari pertanyaan tadi. Jadi, kalau pertanyaannya apakah bisa mengikuti, secara umum bisa. Nah, tinggal menentukan atau menyesuaikan dengan jabatan yang akan sahabat religi lamar. Seperti itu. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi, tergantung jabatannya gitu ya. Jadi, sahabat religi bisa itu. Secara umum, tentu bisa. Baik, terima kasih ya. Jawabannya ini dari Pak Septian untuk teman-teman tadi untuk pertanyaannya mewakili teman-teman disabilitas ya. Selanjutnya, untuk pertanyaan linearitas ini ya Pak. Jurusan tadi. Jurusan. Oh iya, silahkan. Contohnya, kalau misalkan dari lulusan perbankan syariah itu bisa mendaftar ke hukum ekonomi syariah atau tidak atau juga pendidikan matematika apakah bisa melamar untuk formasi S1 matematika seperti itu Pak. Itu tadi bagaimana penjelasannya? Tadi ada juga Pak, tambahin yang lebih kompleks itu manajemen dakwah dan manajemen dakwah Islam. Oh iya. Iya, iya, iya. Sama atau ada perbedaan atau manajemen informatika dengan teknik informatika. Oh iya, iya, iya. Soal tadi tambahan. Baik, terima kasih pertanyaannya sahabat religi. Jadi sebagaimana tadi kami menjelaskan mohon tidak berpatokan kepada gelar. Itu ya. Sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana komputer, dan lain-lain. Tapi yang menjadi patokan adalah program studinya. Sekali lagi, program studinya. Di mana program studi itu ada? Program studi itu ada di ijasa yang dimiliki oleh sahabat religi. Biasanya dalam ijasa tertulis berhak menyandang gelar sarjana tertentu. Karena telah menyelesaikan program studi tertentu. Jadi yang dilihat sekali lagi adalah program studinya. Nah, program studi ini harus disesuaikan dengan pengumuman yang sudah disampaikan oleh Kementerian Agama. Jadi, dalam pengumuman Kementerian Agama di lampiran rincian formasinya itu ada kualifikasi pendidikan. Kualifikasi pendidikan itu adalah program studi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah S1 perbankan syariah dapat melamar menjadi hukum ekonomi syariah? Tentu ini adalah hal yang berbeda walaupun gelarnya sama-sama SH. Karena yang satu prodinya adalah yang dipersyaratkan hukum ekonomi syariah sedangkan ijazahnya pelamar adalah perbankan syariah. Walaupun sama-sama gelarnya SH bisa dicek itu. Gelarnya sama-sama SH sarjana hukum. Tapi yang satu, karena ini biasanya dari fakultas syariah nih. gitu ya, hukum ekonomi syariah itu adalah program studi. Perbankan syariah itu adalah program studi. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda walaupun sama-sama gelarnya adalah SH. Gitu ya. Nah, itu. Jadi, itu berbeda. Sekali lagi, yang perlu dilihat adalah program studinya. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya. Ada S1 manajemen dakwah dengan S1 manajemen dakwah Islam. Seperti itu. Secara substansi, ini kan sama-sama program studi. Bukan gelar kan. Sama-sama program studi. Sahabat religi, ketika kemudian di dalam persyaratannya adalah manajemen dakwah, sedangkan pelamar berasal dari S1 manajemen dakwah, maka sahabat religi bisa meminta keterangan dari kampusnya, dari universitasnya, bahwa manajemen dakwah Islam itu adalah perubahan atau pembaharuan ataupun sama dari program studi manajemen dakwah. Nah, jadi sahabat religi bisa minta surat keterangan daripada kampusnya. Nah, kalau misalkan memang, kan karena ada perubahan ya, dulu misalkan nama program studinya A, karena ada regulasi tertentu, program studinya menjadi B, kan gitu ya. nah ini sahabat religi bisa meminta keterangan kepada kampus atau universitas terkait dengan hal tersebut. nah keterangan yang nantinya dikeluarkan agar bisa dilampirkan di dalam ijazah yang sahabat religi unggah. Jadi nanti ijazahnya dengan surat keterangannya digabungkan dalam satu poin dan sahabat religi unggah. Tapi yang betul-betul program studi lho, artinya begini, kayak tadi kan, kalau tadi jelas-jelas hukum ekonomi syariah dengan perbankan syariah. Itu kan hal yang berbeda ya. Sedangkan yang kedua tadi, manajemen dakwah dengan manajemen dakwah Islam. Nah ini tentu, kalau yang manajemen dakwah dengan manajemen dakwah Islam, silakan meminta keterangan dari pihak kampusnya, apakah kemudian ini merupakan satu program studi yang sama, tapi dia karena ada perubahan nomenklatur, atau ada perubahan regulasi, dan seterusnya. Dan surat keterangan itu dapat digabungkan dengan ijazah dan sahabat religi unggah di dalam dokumen persyaratan. Digabungkan dan diunggah dalam dokumen persyaratan. Tapi kalau yang benar-benar berbeda, ya sahabat religi tidak bisa minta surat keterangan ke kampusnya. Kan seperti itu kan? Karena benar-benar berbeda. Seperti itu. Seperti itu mungkin jawabannya. Ada lagi pertanyaannya? Masih banyak ya? Masih banyak ya. Ini yang lain berapa orang ini? 11 ribu ya? 11 ribu. 11 ribu orang, keren-keren. Dan kami ingin menyampaikan bahwa data yang kami terima per hari kemarin ya, pukul 14 yang berminat atau melamar bergabung di Kementerian Agama itu sudah di angka 148 ribu. 148 ribu dengan 20 ribu formasi. Artinya Kementerian Agama menjadi top 5 kementerian yang paling banyak diminati. Luar biasa. Plus lah untuk Kementerian Agama ini. Tapi tunggu sahabat religi untuk bisa bergabung dengan Kementerian Agama. Silahkan, apalagi pertanyaannya. Kita lanjutkan lagi ya QnA yang sudah masuk di Instagram dan juga TikTok. Ini Instagram sudah 11 ribu. Dan di TikTok live sudah 25 ribu ini, Pak. Baik lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini di IG dan juga di TikTok. Untuk pertanyaan P3K yang mau mendaftar CPNS ini, Pak. Ya. Ini keterangannya di akun masih ada keterangan untuk Anda terdaftar P3K aktif. Itu jadi nanti slot keterangan boleh mengikutinya itu di upload di bagian mana gitu, Pak. Ya. Baik, sahabat religi. Jadi, tadi kami sampaikan bahwa di poin M, bahwa P3K juga dapat mengikuti seleksi CPNS. Namun, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, syaratnya adalah P3K yang masa perjanjian kerjanya minimal sudah satu tahun. Yang kedua, mendapatkan izin dari PPK atau PYB. Yang ketiga, syarat usianya sesuai dengan masih memenuhi syarat di CPNS. Nah, pertanyaannya ketika kemudian mendaftar, kemudian muncul notifikasi atau pop-up di dalam sistem bahwa yang bersangkutan masih terdaftar ke dalam P3K. Pertanyaannya adalah, kalau mau ditanya balik ya, apakah sahabat religi sudah mendapatkan izin atau belum? Nah, itu pertanyaannya. Nah, kemudian bagaimana sih, Pak, cara untuk mengajukan izinnya? Cara untuk mengajukan izinnya, silakan sahabat religi bisa mengusulkan kepada masing-masing pimpinan satuan kerjanya. Misalkan sahabat religi ada di kantor wilayah Lampung, misalkan sahabat religi bisa minta izin kepada kantor wilayah Lampung. Nah, sahabat religi juga bisa menghubungi nomor kontak, WhatsApp, ataupun media sosial yang dimiliki oleh kantor-kantor wilayah atau satuan kerja. Begitu juga yang di perguruan tinggi. Misalkan sahabat religi sudah satu tahun di UIN Jakarta, misalkan seperti itu, maka sahabat religi bisa mengajukan izin terlebih dahulu kepada pimpinan satuan kerjanya. Nanti pimpinan satuan kerjanya lah yang akan menyampaikan kepada kami dan sistem untuk membukakan sahabat religi agar bisa mendaftar. Jadi kalau sahabat religi belum ada izin, tentu tidak bisa mendaftar. Seperti itu, Mbak Novi. Iya, jadi tadi kalau misalkan sudah dapat surat izin dari PYB-nya, itu berarti melampirkannya upload-nya di bagian apa ya, Pak? Di surat lamaran atau di mana kah? Tidak di upload, tidak di upload. Tidak di upload. Itu disampaikan nanti kepada Kementerian Agama untuk dibukakan log terhadap NIC yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi itu tidak diunggah ya, tidak diunggah. Gitu ya. Di sini, di poin lamaran, ini sahabat religi sudah disampaikan, surat izin persetujuan dari PPK atau PYB untuk mengikuti seleksi CPNS Kementerian Agama formasi tahun 2024. Jadi surat izin ini, kalau berasal dari P3K, maka yang nomor 5 ini tetap ada. Tidak dihapus. Nah, pertanyaannya kan di mana mengunggahnya? Tidak diunggah. Tapi itu disampaikan oleh satuan kerjanya. Kenapa disampaikan oleh satuan kerjanya? Karena satuan kerjanya lah, atau pimpinan satuan kerjanya lah yang memberikan izin. Mudah-mudahan jelas ya, sahabat religi ya. Oke, sudah mewakili ya pertanyaan tadi dari sahabat religi MS Mutiar ini ya. Dan juga beberapa juga tadi yang sudah bertanya di atas. Lanjut ini ya, Pak. Masih cukup banyak ini. Waktunya sudah kurang 6 menit lagi. Kita pilih lagi dulu ya. Ini Pak, banyak juga yang menanyakan, fresh graduate yang baru lulus. Terus ijazahnya belum keluar, masih ada surat keterangannya saja. Walaupun sudah-sudah ini surat keterangan lulus saja. Apakah bisa melampirkan surat keterangan itu untuk mendaftar? Tidak bisa. Jadi syaratnya adalah ijazah. Jadi kalau yang belum terbit, ijazahnya seperti itu, kami sarankan agar bisa mengikuti seleksi di tahun yang akan datang. Jadi untuk sahabat religi, yang ijazahnya belum terbit, pohon maaf untuk seleksi ini tidak bisa mengikuti. Jadi kami menyarankan agar mengikuti untuk seleksi di tahun yang akan datang. Baik, begitu ya sahabat religi ya. Lanjut, untuk foto tadi sudah dijelaskan berpakaian formal ya Pak. Tapi untuk ketentuan apakah ukuran 3x4 atau 4x6, apakah ada ketentuannya Pak? Itu biasanya ketika kita mengunggah, nanti kan sebelum sahabat religi submit, kan ada preview ya. Itu bisa dilihat gitu ya. Jadi kalau 3x4 atau 4x6, itu untuk dokumen yang sifatnya fisik gitu ya. Tapi kalau ini di sistem digital, maka yang terpenting bukan ukuran. Tapi yang terpenting adalah sesuai dengan ketentuan. Apa ketentuannya berpakaian formal dan berlatar belakang warna merah. Seperti itu. Karena dia diunggah gitu ya. Seperti itu. Baik lanjut ya Pak, ini masih banyak sekali yang bertanya ini Pak. Dan karena waktunya tadinya cuma sampai jam 3 saja. Jadi kita tidak cukup, jadi kita kasih spesial buat sahabat religi ya yang masih bertanya. Kalau gitu minum dulu, maaf dulu ya. Boleh, boleh, boleh. Kita tambah lagi nih bonus setengah jam ya. Gak perlu kasih gift. Gak perlu kasih gift ini. Bonus setengah jam. Karena pendaftaran ini gratis semua ya Pak. Bebas, bebas biaya, bebas biaya. Baik, lanjut Pak. Nah, kalau untuk bisa mengikuti formasi jalur lulusan terbaik. Ini akreditasinya kan harus unif dan prodi itu A semua ya Pak. Sedangkan kalau lulusan... A atau unggul. Iya, atau unggul untuk dua-duanya ya. Iya. Nah, sedangkan saya lulusan perguruan tinggi luar negeri. Ini saudara Novalis. Nah, apakah akreditasinya bisa diganti dengan ijazah yang sudah disetarakan atau bagaimana? Ya, jadi untuk sahabat religi yang ingin mengikuti untuk jalur atau kebutuhan khusus dalam konteks ini adalah lulusan putra-putri lulusan terbaik. Maka untuk bukti akreditasinya itu adalah surat penyetaraan dari kementerian yang membidangi urusan pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, atau dari yang membidangi urusan agama. Jadi, nanti ada surat penyetaraan terkait dengan akreditasi. Karena akreditasi di masing-masing negara tentu berbeda dengan di, apa namanya, berbeda-beda. Sehingga kemudian perlu disetarakan. Nah, penyetaraan ini silakan sahabat religi bisa menyampaikan kepada kementerian terkait untuk mengurusnya. Biasanya sudah ada hotlinenya, sahabat religi bisa menghubungi. Jadi, ada penyetaraannya. Seperti itu. Baik, terjawab ya untuk sahabat religi ini tadi yang bertanya mewakili lulusan dari luar negeri ya? Iya, dari luar negeri. Baik, selanjutnya ini Pak, untuk yang sudah punya sertifikasi dari Kemendikbud PPG ya, ini apakah bisa berlaku juga untuk tambahan di, mengikuti di Kemenang, ada poin tertentu tambahan atau tidak? Sekolah tambahan mungkin maksudnya. Iya, baik. Tadi sebagaimana kami sebutkan bahwa jabatan-jabatan yang mempersyaratkan persyaratan khusus sudah ada di pengumuman. Nah, sahabat religi tentu ada pertimbangan ya, tapi bukan kemudian menjadi mutlak seperti itu ya. Tentu ada pertimbangan. Misalkan dalam soal pengalaman jabatan, kan seperti itu. Jadi, pengalaman jabatan tentu mereka yang sudah memiliki sertifikat guru tentu memiliki pengalaman yang lebih lama dibandingkan dengan yang belum memiliki. Tapi prinsipnya siapapun diberikan kesempatan yang sama selama memenuhi persyaratan. Ada pun seperti sertifikat dan seterusnya itu menjadi bahan pertimbangan sebagai bentuk daripada pengalaman kerja yang dimiliki. Seperti itu, Bu. Baik, lanjut lagi, Pak. Ibu atau mbak sih? Adek aja. Ini pertanyaan selanjutnya dari sahabat Sofia. Terkait agama tadi ya, Pak. Kalau yang bukan mendaftar penyuluh agama Buddha, tapi mau mendaftar dosen di taben, sekolah tinggi agama Buddha negeri, dan agamanya bukan Buddha. Itu boleh nggak, Pak? Iya. Iya, baik. Sebagaimana tadi kami sebutkan bahwa syarat khusus itu hanya pada jabatan-jabatan tertentu. Artinya, kalau kemudian tidak dipersyaratkan, maka itu dibolehkan. Contoh, misalkan tadi, misalkan ya, dosen tertentu dengan jurusan yang umum, misalnya seperti itu, tentu tidak mempersyaratkan agama. Kita pernah beberapa tahun kebelakang itu, ada misalkan dosen di perguruan tinggi keagamaan tertentu, namun yang mengajar agama tertentu. Tentu ini adalah dosen-dosen yang ijazahnya umum, misalkan dosen manajemen, kemudian dosen teknologi, atau apa. Tapi kalau untuk dosen yang sifatnya substantif, misalkan di perguruan tinggi keagamaan tertentu, yang memang mengajar tertentu, misalkan di Islam, ada dosen, misalkan ya, syarat pendidikannya adalah S2 Akhidah Akhlak. Tentu kan ini akan menjadi dosen Akhidah Akhlak. Nah, tentu tidak bisa dilamar oleh dosen yang beragama lain, karena sifatnya substantif. Tapi kalau dia sifatnya umum, dari mana kita tahu umum? Umumnya itu adalah dari kualifikasi pendidikan. Misalkan kualifikasi pendidikan S2 Matematika. Matematika kan nggak mengenal agama ya, artinya agama apapun, itu tentu dapat melamar, seperti itu. Jadi selama tidak dipersyaratkan, maka dibolehkan, seperti itu. Silahkan, ada lagi? Lanjut lagi, Pak. Wah, masih setengah jam ya? Iya, kan ada bonusnya tadi. Iya, 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 bonus. Oke deh untuk sahabat religi khusus dah. Setengah jam, setengah jam dah. Kan 36 ribu ini, Pak. 36 ribu ya? Mantap, mantap. Makasih semuanya sahabat religi, atensinya, perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bergabung dengan Keluarga Besar Kementerian Agama. Iya, iya, iya. Amin, amin. Lanjut untuk yang selat lamaran tadi, Pak. Oh iya. Apakah ada font tertentu? Harus font apa? Atau marginnya berapa? Apakah ada batasannya? Ketentuannya? Kalau untuk font, margin, dan seterusnya, itu tidak diatur secara spesifik. Yang diatur hanya formatnya. Jadi yang sahabat religi perlukan, dari format yang tadi kita tahu di sini, gitu ya. Yang penting semua format ini terpenuhi, gitu ya. Jadi kalau misalkan dia mau pakai font Arial, boleh. Pakai font Times New Roman, boleh. Yang penting terbaca dengan baik, gitu ya. Kemudian semua yang ada di dalam lembar ini itu terpenuhi dengan baik, seperti itu. Jadi kalau misalkan marginnya sekian-sekian, ya silakan, gitu ya. Yang penting semua substansi di dalam surat lamaran ini terbaca dengan baik, dan tertulang dengan baik, seperti itu. Baik. Lanjut lagi, Pak. Iya, silakan. Ini admin mau tanya, untuk satuan kerjanya kok nggak ditampilkan lagi ya? Soalnya kemarin kan ada, apakah nanti bisa tetap ambil satker yang dituju atau bagaimana? Ini cukup banyak juga yang menanyakan. Iya, baik. Jadi sahabat religi, ini satu hal yang perlu kami jelaskan ya, bahwa kementerian agama ini adalah satu dari lima kementerian yang sifatnya vertikal, tidak diotonomi. Nah, ini adalah kementerian yang kemudian di dalam permentan nomor 6 tahun 2024, itu disebutkan dapat melakukan pengelompokan. Nah, pengelompokan ini basisnya adalah kantor wilayah. Jadi kalau sahabat religi, misalkan, melamar di satu kantor wilayah tertentu, Jawa Tengah, misalkan, maka sahabat religi melamar pada kantor wilayah Jawa Tengah. Nah, penempatannya itu tentu sesuai dengan kebutuhan. Yang pasti, sahabat religi akan ditempatkan di seluruh wilayah Jawa Tengah. Tidak mungkin keluar dari wilayah Jawa Tengah, misalnya seperti itu. Jadi ketika sahabat religi melamar sebagai seorang guru di kantor wilayah Jawa Tengah, maka sahabat religi mesti akan ditempatkan di Jawa Tengah. Di mana satuan kerjanya? Nah, satuan kerjanya nanti ditentukan, gitu ya, berdasarkan daripada kantor wilayah Jawa Tengah. Artinya, sahabat religi harus siap ketika kemudian harus ditempatkan di wilayah-wilayah tertentu yang ada di provinsi Jawa Tengah. Seperti itu. Jadi memang kementerian agama karena kementerian yang sifatnya vertikal, maka dia akan mengelompokkan formasinya berdasarkan kantor wilayah. Kalau sahabat religi misalkan mendaftar di UIN Bandung, misalkan, maka sahabat religi sudah pasti akan ditempatkan di UIN Bandung. Gitu ya, karena soal lokasi kan ini kan gitu. Sedangkan kalau sahabat religi melamar di kantor wilayah Sulawesi Selatan, maka sahabat religi akan ditempatkan di kantor wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan wilayahnya. Gitu ya. Nah, ini nanti biasanya kan ada yang bilang jauh banget ditempatkannya, kemudian ada yang, Pak, saya mutasi aja ke sana, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini sejak awal kami sampaikan, bahwa sahabat religi sudah membuat surat pernyataan bersedia ditempatkan, maka ketika sahabat religi memilih, tentu itu akan ditempatkan sebagaimana ditentukan dalam pengelompokan yang diumumkan oleh Kementerian Agama. Seperti itu. Baik, lanjut ini juga ada pertanyaan dari Saudara Refi Aldiana. Ini mewakili banyak pertanyaan juga ya, Pak. Untuk akreditasi, apakah boleh screenshot dari website BANPT atau harus keterangan dari kampus? Untuk akreditasi, apakah boleh screenshot atau keterangan dari kampus ya? Baik, kita kembali kepada pengumuman yang sudah kita sampaikan, bahwa bukti akreditasi, di sini disampaikan, ya ada di poin G ya, bukti sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan atau program studi yang terakreditasi. Nah, ini ya, bukti sertifikat akreditasi. Pertanyaannya, boleh nggak screenshot? Boleh. Selama dia membuktikan bahwa itu adalah sertifikat akreditasinya. Seperti itu. Jadi, boleh di screenshot. Gitu ya. Dan, sahabat religi bisa berkunjung ke laman BANPT ya. BANPT.org.id Syaratnya tadi, sahabat religi, bahwa akreditasi itu adalah pada saat sahabat religi lulus. Ya. Jadi, kalau sahabat religi lulusnya baru hari ini, misalkan ya, kemudian akreditasinya sudah dari beberapa tahun yang lalu, dan hari ini akreditasinya tidak berlaku, maka sahabat religi tidak termasuk yang terakreditasi. Nah, jadi, apakah boleh screenshot dari website? Jawabannya adalah boleh. Selama membuktikan bahwa itu adalah sertifikat akreditasi. Seperti itu. Jadi, boleh. Boleh saja. Silahkan. Baik. Terima kasih. Jawabannya sudah cukup jelas ya. Buat sahabat religi tadi yang bertanya terkait, boleh tidak untuk akreditasinya screenshot dari website BANPT? Sudah terjawab, boleh ya. Kalau pertanyaan selanjutnya ini, Pak. Kalau untuk mengenai tes SKB-nya, ini kan CAT, praktek kerja, dan juga wawancara. Ini berlaku untuk semua formasi kemenak atau cuma untuk formasi dosen saja? Untuk seleksi kompetensi bidang, itu berlaku untuk semua jabatan di Kementerian Agama. Yang membedakan adalah jenis bentuk praktiknya. Misalkan, untuk jabatan dosen, tentu dia harus memiliki kemampuan praktik kerja mikro-teaching. Misalkan seperti itu. Untuk guru pun sama. Namun, untuk misalkan peranata humas, maka dia harus praktik kerjanya tentu ada standar kriterianya. Misalkan dia mampu untuk kriteria dalam tugas-tugas yang diberikan di kehumasan. Begitu juga dengan peranata komputer dan seterusnya. Nah, pertanyaan tadi terkait dengan praktik kerja tadi, tentu Bapak Ibu sahabat religi bisa melihat di peraturan-peraturan yang mengatur tentang jabatan fungsional itu. Misalkan, dalam peranata komputer, itu ada peraturan BPS gitu ya. Peraturan BPS nomor 18, kalau saya tidak salah. Misalkan, ada kemampuan untuk melakukan query di database. Nah, ini tentu praktik kerjanya nanti sahabat religi akan diuji apakah mampu atau tidak untuk melakukan query tertentu dengan data tertentu. Atau misalkan dalam jabatan peranata komputer ada kemampuan untuk membuat aplikasi misalkan gitu ya atau sistem gitu ya. Nanti sahabat religi akan diuji. Apakah bisa sahabat religi misalkan menggunakan bahasa pemrograman tertentu atau menyusun program tertentu. Jadi, sekali lagi untuk pertanyaan tadi, maka jawabannya adalah semua jabatan maka mengikuti SKB yang sama yaitu CAT dengan bobot 50% praktik dan sikap kerja berperspektif moderasi beragama 40% dan wawancara wawasan moderasi beragama 10%. Seperti itu, Mbak Novi. Baik, lanjut dulu ya nih Pak. Ini tadi dari sahabat Sri Rizky. Kalau sudah daftar CPNS, kemudian misalkan tidak lolos ini nanti bisa daftar P3K lagi tidak Pak? Kalau daftar CPNS, terus tidak lulus. Apakah bisa daftar P3K lagi? Jawabannya tidak bisa selama dalam periode yang sama. Misalkan sekarang kan periode tahun anggaran 2024. Gitu ya. Nah, maka pada periode yang sama, tahun 2024 ini ketika yang bersangkutan sudah melamar menjadi CPNS, maka dia tidak bisa lagi melamar menjadi P3K. Makanya di persyaratan itu dijelaskan memilih salah satu jenis pengadaan. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalkan dia sudah daftar CPNS tahun ini, ikut P3K tahun ini, ya tidak bisa. Karena mengatur dalam konteks satu periode yang sama. Pertanyaan selanjutnya, kalau tahun depan bisa tidak Pak? Gitu kan? Karena tahun depan periodenya berbeda, maka tentu bisa. Tapi kalau untuk tahun ini, tentu tidak bisa. Ketika dia sudah melamar menjadi CPNS, karena periodenya sama, maka dia tidak bisa melamar menjadi P3K. Lanjut lagi Pak, ini kalau nama di KTP, itu pakai spasi, tapi kalau di ijazah tanpa spasi itu apakah jadi berbeda boleh atau tidak Pak? Kalau untuk KTP dengan ijazah, nama, itu nanti ada form pengisian, nama berdasarkan KTP, dan nama berdasarkan ijazah. Gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Itu silakan saja. Bisa dilanjutkan. Seperti itu. Baik, lanjut lagi deh Pak. Ini untuk formasi penyuluh, itu nanti berarti misalkan agama Islam semacam ustadz gitu ya Pak, atau kalau pendeta untuk agama Kristen Katolik, tapi tidak punya basic penceramah agama, walaupun jurusannya bisa masuk ke formasi penyuluh agama, apakah bisa mendaftar ini Pak? Atau diberbolehkan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebagaimana tadi kami sampaikan, sebelum sahabat religi melamar jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, kami menyarankan agar sahabat religi membaca aturan tentang jabatan tersebut. Misalkan aturan tentang jabatan penyuluh agama, diatur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 9 tahun 2021. Di situ ada tugas-tugas seorang penyuluh agama. Tugasnya apa saja? A, B, C, D, E, F, G. Nah, silakan sahabat religi bisa membaca di sana, seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau begitu seperti ustad atau pendeta harus berceramah, sedangkan sahabat religi tidak punya kemampuan itu. Nah, maka sahabat religi sebaiknya membaca terlebih dahulu aturan tentang tugas-tugas yang dilakukan oleh penyuluh agama. Jika ada kesesuaian dan sahabat religi merasa mampu untuk melakukannya, silakan melakukan pendaftaran. Tapi kalau misalkan tidak, sahabat religi bisa memilih jabatan lainnya yang kemudian dapat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh sahabat religi. Seperti itu, Mbak Novi. Baik. Lanjut lagi, Pak. Ini pertanyaannya cukup banyak juga. Kalau pendidikan terakhir itu sebenarnya S2, tapi melamar untuk formasi S1. Nah, gelar belakang di web SSCISN-nya ini diisi sajana atau magister, karena di surat lamaran pendidikan terakhir ditulisnya S1 atau S2. Ya. Baik. Yang dimaksud dengan pendidikan terakhir adalah pendidikan yang digunakan untuk melamar. Jadi, yang dimaksud dengan pendidikan terakhir adalah pendidikan yang digunakan untuk melamar. Kalau sahabat religi itu sudah memiliki S2, tapi karena S2-nya mungkin tidak ada formasinya, maka melamar menggunakan S1, maka yang dianggap pendidikan terakhirnya adalah S1-nya. Gitu. Jadi, kalau tadi pertanyaannya apakah dicantumkan Pak gelar S2-nya? Ya, silakan saja dicantumkan. Tapi, yang akan dilakukan seleksi administrasi adalah gelar, mohon izin, adalah ijazah S1-nya. Ijazah yang digunakan untuk melakukan pelamaran. Seperti itu. Baik. Cukup jelas ya untuk sahabat religi. Ini selanjutnya juga pertanyaan dari Baik Heli ini mewakili juga pertanyaan yang banyak ditanyakan ya, Min. Untuk scan dokumen, apakah harus menggunakan mesin scanner? Atau boleh pakai aplikasi cam scanner di HP ini? Baik, baik. Terima kasih. Sahabat religi, prinsipnya kami itu ingin memudahkan ya. Ingin memudahkan sahabat religi untuk melamar. Karena apa? Karena kami tentu ingin kemudahan bagi sahabat-sahabat religi sekalian. Penyetaraan akses, kemudian kemudahan akses, dan seterusnya. Jadi, kalau pertanyaannya nanti ini kan bukan hanya soal scanner saja gitu ya, tapi juga banyak-banyak hal lainnya ya. Seperti tadi kami sampaikan, soal matrai, misalkan kita sampaikan dulunya menggunakan 6, sekarang hanya 3. Kemudian untuk scan, prinsipnya bukan soal mesin scannernya menggunakan scanner mesin ataupun scan scanner atau aplikasi apapun itu. Prinsipnya adalah dokumen yang diunggah terbaca dengan baik. Nah, itu yang menjadi prinsip utamanya. Jadi, dokumen yang sahabat religi unggah itu adalah dapat terbaca dengan baik. Jangan sampai blur ataupun terlalu kecil dokumennya dan seterusnya gitu ya. Nah, ini tentu nanti kan sekali lagi bahwa setelah sahabat religi unggah, sebelum submit, sahabat religi bisa melakukan preview terhadap dokumen yang diunggah. Jika dokumen yang diunggah dianggap kurang jelas, maka sahabat religi bisa mengunggah yang lebih jelas. Jadi, sekali lagi, sahabat religi dapat menggunakan tools apapun. Prinsipnya, dokumen yang sahabat religi unggah itu adalah dokumen yang dapat terbaca dengan jelas. Seperti itu, Mbak Novi. Baik, selanjutnya ini, Pak, pertanyaannya untuk S1 Pertanian mau melamar formasi penjaminan mutu halal soalnya ada fakultas bukan prodi. Nah, itu harus fakultasnya S1 Pertanian, pertanian saja, semua yang ada di rumpun pertanian, atau harus prodi tertentu? Iya. Baik, terima kasih. Sebagai mana tadi kami sampaikan di awal, bahwa tidak terjebak dengan gelar. Karena kalau gelar itu banyak. Contoh misalkan tadi, sarjana pertanian ya, gelarnya adalah sarjana pertanian. Sarjana pertanian itu ada berbagai macam program studi, kan seperti itu. Nah, kalau kemudian tadi yang dipersyaratkan adalah S1 Pertanian, maka tentu program studinya adalah program studi pertanian. Seperti itu. Jadi, kalau tadi di pertanyaannya adalah S1 Pertanian, apakah seluruh S1 Pertanian, karena itu adalah nama fakultas, gitu ya, maka tentu yang menjadi akreditasi atau menjadi persyaratan tentu adalah program studinya. Karena dalam Permenta 6 2024 menyebutkan, yang diakreditasi adalah program studinya, bukan fakultasnya. Seperti itu. Baik, lanjut lagi nih Pak, ini beberapa yang baru bergabung juga. Pertanyaan-pertanyaannya, tadi sebenarnya sudah dijawab ya, mungkin masih belum mendengar, yang baru bergabung. Untuk wilayah yang melamar di Kanwil, surat lamarannya tertuju di Kanwil atau tetap menuju ke pusat, Pak. Iya. Dan juga boleh tulis tangan atau ketik tadi ya. Iya. Sudah ya, yang baru bergabung. Nah, nanti mungkin gini ya, mungkin gini, bisa dirangkum gitu ya. Nanti sebagai... Nanti disimpan ya. Nah, gitu. Jadi supaya pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dijawab gitu ya, itu bisa disampaikan kembali. Baik, kalau untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak dari Saudara Fatiya. Formasi kemenak sudah keluar semua belum ya? Soalnya surat edaran formasi yang keluar tidak ada formasi web SSCN, Pak. Pak 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 sudah keluar semua formasinya atau ada yang belum keluar? Nah, saya tidak terlalu jelas dengan pertanyaan yang disampaikan. Tapi kami ingin menyampaikan bahwa ketika kita mengumumkan, maka secara otomatis, secara sistem, itu tentu sudah seluruhnya sesuai. Karena kalau tidak, tentu tidak bisa diterbitkan oleh Badan Kepugauan Negara. Seperti itu. Jadi, kalau ditanya apakah sudah semuanya atau belum, pasti sudah semua. Karena kalau tidak semua, otomatis tidak akan bisa diterbitkan gitu ya. Jadi sudah semua gitu ya. Walaupun saya tidak terlalu memahami maksud pertanyaannya ya, tapi kami memastikan bahwa itu sudah semua diterbitkan. Sudah terbit semua berarti ya Pak. Kemudian lanjut untuk tanda tangan yang di surat lamaran dan surat pernyataan, ini apakah boleh tanda tangan elektronik atau harus tanda tangan basah semua? Oke, baik. Jadi, untuk di tanda tangan sahabat religi yang di surat lamaran maupun di surat pernyataan, itu adalah tanda tangan asli dari sahabat religi gitu ya. Jadi, bukan tanda tangan elektronik. Boleh tanda tangan elektronik kalau nanti sahabat religi ada ketentuan yang mengatur tentang itu gitu ya. Tapi kalau untuk pelamaran CPNS, maka tanda tangan asli sahabat religi. Bukan tanda tangan scan juga, ataupun apalagi tanda tangan digital. Jadi, tanda tangan asli sahabat religi. Berarti itu, Pak. Baik, selanjutnya Pak. Kalau untuk tes SKD dan SKB nanti yang wawancara itu, kalau misalkan dari Indonesia bagian timur melamar di pusat, apakah harus datang ke pusat untuk tes wawancaranya? Iya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sahabat religi, sebagaimana tadi kami sampaikan, tentu kami ingin memberikan kemudahan terhadap akses, kemudahan terhadap informasi terkait dengan pengadaan CPNS di Kementerian Agama. Jadi, ketika nanti wawancara, apakah harus datang ke pusat, ke lokasinya, atau seperti apa, tentu kami lebih kepada pendekatan melaksanakan di satuan kerja terdekat dari tinggalnya, apa namanya, sahabat religi. Artinya kalau sahabat religi ada di Papua, tadi disebutkan, kemudian melamar di pusat, maka ujiannya nanti akan tetap di Papua. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ya. Lanjut lagi ya Pak. Jurusan saya ini manajemen pendidikan Islam, konsentrasinya bimbingan konseling. Apakah bisa mendaftar untuk formasi bimbingan konseling, Pak? Karena kalau Prodi, jurusan itu manajemen pendidikan Islam, tapi konsentrasinya bimbingan konseling. Di ijazahnya hanya manajemen pendidikan Islam saja. Ya. Baik, terima kasih, sahabat religi. Ini soal ijazah, sekali lagi kami sampaikan, bahwa yang menjadi utama, yang menjadi syarat adalah program studi. Gitu ya. Sekali lagi, yang menjadi syarat adalah program studi. Jadi kalau sahabat religi, itu ijazahnya adalah S1 manajemen pendidikan Islam, maka carilah jabatan yang mempersyaratkan S1 manajemen pendidikan Islam. Gitu ya. Walaupun konsentrasinya tadi, bimbingan konseling, dan seterusnya gitu. Karena yang diakreditasi dalam Permenpan 6 2024, itu adalah program studi. Gitu ya. Jadi silakan sahabat religi, sekali lagi bisa dilihat ijazahnya masing-masing, dilihat program studinya apa, dan sahabat religi silakan bisa mendaftar di formasi atau jabatan yang terdapat program studi sahabat religi. Baik. Pertanyaan selanjutnya juga ini Pak, dari Saudara Nurul Anura. Pak, bagaimana kalau tadi kan yang digunakan untuk mendaftar itu akreditasi saat lulus ya? Nah, bagaimana kalau saat lulus kampusnya belum terakreditasi, dan di bagian formasi ada pilihan akreditasi kampus atau unit saat lulus? Apakah yang harus dipilih kalau belum ada akreditasinya saat lulus? Tapi sekarang sudah ada. Oh ya. Baik. Jadi kami sebutkan gitu ya, di persyaratan yang ada, itu bunyinya adalah begini. Mana tadi akreditasi ya? Nah ini. Bukti sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan garis miring atau program studi yang terakreditasi. Sekali lagi diulangi ya. Bukti sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan garis miring atau program studi yang terakreditasi. Pertanyaan selanjutnya adalah, saat sahabat religi lulus yang tadi, gitu ya, program studinya belum terakreditasi. Silahkan dicek apakah perguruan tingginya sudah terakreditasi atau belum saat lulus. Gitu ya. Jadi ini adalah pilihan. Ya, boleh. Universitasnya juga belum diakreditasi Pak, pas lulus. Saat lulus, universitasnya belum diakreditasi, program studinya juga belum terakreditasi saat lulus. Kalau kondisinya seperti itu, maka kami sampaikan hal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024. Karena mempersyaratkan harus saat yang bersangkutan lulus. Demikian. Baik. Begitu ya, sahabat religi ya. Selanjutnya, ini tadi terkait P3K yang ikut CPNS tahun ini ya, Pak. Ya. Kalau P3K tahun ini ikut CPNS, apakah akan di-stop gajinya selama ikut proses CPNS ini, Min? Tolong dijawab ya supaya tidak termakan flops ini. Oh, iya, iya. Itu penting soalnya. Itu penting, Pak. Itu penting. Baik. Jadi gini. Sahabat religi, bagi sahabat religi yang sekarang menjadi P3K, kemudian sudah satu tahun, usianya sesuai dengan usia jabatan yang mempersyaratkan, dan mendapatkan izin daripada PPK atau PYB-nya, maka sahabat religi itu ketika mengikuti proses tidak diberhentikan gaji atau tunjangannya. Kapan dia diberhentikan? Saat sahabat religi itu dinyatakan lulus dan mendapatkan need CPNS sejak TMT-nya. Gitu ya. Nah, kalau sahabat religi tidak lulus, maka tetap menjadi P3K, tetap melanjutkan tugasnya, tetap melanjutkan kontraknya, tetap mendapatkan gaji dan tunjangannya. Kan begitu. Kemudian yang terakhir, proses seleksi tidak boleh mengganggu tugasnya sebagai P3K, tugas sehari-harinya sebagai P3K. Jadi, ini kami sampaikan bahwa selama proses itu tidak diberhentikan gaji dan tunjangannya. Sampai nanti kalau dinyatakan lulus dan terbit nip CPNS-nya, disitulah baru diberhentikan gaji P3K-nya. Tapi digantikan dengan gaji dan tunjangan seorang CPNS. Seperti itu, Mbak Novi. Jadi, mudah-mudahan tidak termakan hoax lagi ya. Baik, lanjut lagi ini ya untuk sahabat energy. Sudah 3 menit lagi nih, sedikit lagi ya. Sudah bonus itu ya, Pak ya. Bonus setengah jam tadi. Harusnya 1 jam sudah bonus. Ini ada untuk kualifikasi S1 pendidikan di formasi tertentu, seperti analis kebijakan itu juga ada, Pak. Ini, apakah program studi pendidikan semuanya bisa masuk? Jadi, S1 pendidikan itu dari semua jurusan pendidikan bisa masuk. Contohnya, pengembang teknologi pendidikan atau pendidikan jurusan pendidikan lainnya, apakah bisa masuk kalau untuk S1 pendidikan? Iya, baik. Jadi, sekali lagi ini kembali ya soal program studi ya. Soal program studi, soal ijazah. Sekali lagi, kami mohon sahabat religi bisa melihat di ijazahnya, program studi yang disampaikan itu adalah apa. Itu satu. Kemudian, sahabat religi juga melakukan pengecekan. Dengan program studi tersebut, nama kemudian bisa melamar atau tidak sesuai dengan jabatan formasinya. Nah, pertanyaannya adalah hanya S1 pendidikan gitu ya. Syaratnya adalah S1 pendidikan. Apakah S1 pendidikan ini bisa masuk seluruhnya gitu ya? Ya, tentu yang kita kembalikan tadi bahwa itu adalah program studi. Jadi, ketika program studinya adalah pendidikan, itu ya maka dia bisa masuk. Atau kalau misalkan S1 pendidikan itu karena ada perubahan momen klatur, mungkin dulu namanya S1 pendidikan ya. Kalau sekarang misalkan S1-nya sudah pendidikan A, pendidikan B, pendidikan C, pendidikan D, dan seterusnya, tentu itu menjadi pertimbangan dan tentu kami akan menyampaikan kepada unit terkait gitu ya, terkait dengan perubahan momen klatur itu. Nah, ini juga sama seperti yang tadi di case manajemen dakwah dengan manajemen dakwah Islam. Kan seperti itu ya? Nah, ini sama seperti itu. Ini tinggal satu menit terakhir, pertanyaan terakhir ya Pak. Iya, silahkan. Bapak izin bertanya untuk pengisian pengalaman kerja, apakah wajib diisi ini untuk pengalaman CPNS sedangkan belum punya pengalaman pekerjaan gitu Pak? Ya, untuk pengalaman kerja tidak wajib diisi. Gitu ya, karena CPNS tentu tadi kami sebutkan di awal, ini mengundang setiap warga negara yang, warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan. Jadi, tidak mempersyaratkan pengalaman jabatan, tapi kalau menjadi atau memiliki pengalaman jabatan, itu tentu menjadi pertimbangan seperti itu. Tapi, kalau memang belum memiliki pengalaman jabatan, tentu tidak perlu diisikan seperti itu. Ada lagi? Baik, cukup ya. Sudah 15.30, sudah satu setengah jam ini. Makasih, makasih. Kita siang hingga sore hari ini bersama ahlinya ya, Bapak Setian Saputra. Dan terima kasih buat sahabat religi yang sudah bergabung. Sampai akhir ini ada 67,8 ribu ini, Pak. Terbiasa. Ada closing statement mungkin, Pak Setian Saputra ini? Baik, terima kasih Mbak Novi dan tim semuanya yang ada di sini. Kami ingin menyampaikan bahwa Kementerian Agama memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi pengadaan calon PNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024. Kami berharap sahabat-sahabat religi bisa mengikuti proses ini dan tentu kami berharap yang terbaik mudah-mudahan sahabat religi dapat bergabung menjadi aparatur sipil negara khususnya di keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahlu maafiqillah kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.